Ketua Mahkamah Agung atau MA Sarifuddin meresmikan 13 pengadilan tingkat banding baru dan 38 gedung pengadilan tingkat pertama di pengadilan tinggi di Tanjung Pinang pada Senin pagi. Peresmian pengadilan tinggi Kepulauan Riau dan 12 pengadilan tingkat banding. Selain yang berkenan untuk melakukan penekanan tombol sirinya, kami persilakan yang mulia Ketua Mahkamah Agung. Dengan didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non-Judisial Sunarto dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Selain Kepri, 13 pengadilan tingkat banding baru yang diresmikan tersebut, yaitu pengadilan tinggi Agama Selalu Si Barat, pengadilan tinggi Agama Selalu Si Barat, pengadilan tinggi Agama Bali, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, PT UN Banjarmasin, PT UN Manado, dan PT UN Mataram. Persemiannya, pembentukannya hanya keputusan persilian Pak. Saya mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu juga sudah mengusurkan 39 pengadilan tingkat pertama yang baru. Tapi saya rasa karena Pak Gubernur masih bilang belum, belum diusurkan, mungkin di antara 39 yang kita usurkan itu belum termasuk Pak. Nah, oleh karena itu, silahkan Bapak diusurkan. Sementara itu, Sekretaris MA, Rasmi Hasan, sebelumnya mengatakan, Pembangunan gedung baru pengadilan dan perbaikan gedung semata-mata meningkatkan agar kebunyataan semata-mata, menurutnya para pencari keadilan. Pembangunan gedung baru pengadilan juga disebabkan oleh adanya pemengkaran daerah. Karena peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk menjalankan peranan tersebut, pengadilan perlu ditopang tiga sumber daya, yakni men, mani, dan material. Hasbi menambahkan banyak gedung pengadilan yang kurang memadai. Tim ahli melakukan berbagai kajian terkait peningkatan aksibilitas kepada para pencari keadilan. Hasil kajian tersebut tidak hanya menyangkut persoalan teknis, tetapi juga anggaran yang dibutuhkan. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.